Jatuh cinta Jatuh cinta Belum tidur kamu, Wi Gak bisa, Ma Mama juga gak bisa tidur Anehnya Mama merasa seperti tidak kehilangan papamu saat ini Sekarang ini Mama hanya seperti sedang menunggu papamu pulang terlambat Dari kantor Kamu lupa ya Bilang sama Pak Surya dan Arya Enggak, Ma Dewi gak lupa Dewi cuma gak mau mengganggu ketenangan opa Dan Dewi gak mau mengganggu hari-hari bulan madu Arya Kapa rencananya kalian berangkat? Rencananya... Lu sama? Dua hari lagi Lu kenapa? Itu kan mepet sekali waktunya Mepet Loh, kalian kan harus bersiap-siap Mana harus mengepak pakaian lagi Hmm, enggak 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 Arya bilang Kita gak perlu bawa baju banyak-banyak Karena kita mau shopping, Ma Ya kan? Saya mau beli baju di Paris Sepatu di Itali Dan kemudian aksesoris di London Aduh, ya Kalau kalian juga mau belikan Mama oleh-oleh Nanti Mama akan kasih daftar apa-apa yang Mama inginkan Ya, tapi kalau mahal sih gak usah Pada prinsipnya Mama gak mau repotin kalian Mama gak usah khawatir soal harga Nah, Mie akan belikan apa aja yang Tante inginkan Hah? Terima kasih Nih, Nih Nah, udah jemput, Ma Begin dulu, ya Terusin aja ngebrolnya Dah Ya, dia Dah Mama Ya, ya, dah Mama begitu bahagia karena melihat kamu sangat menyayangi Ani Karena saya tahu dia sangat menyayangi saya Ya memang dia sangat menyayangi kamu Karena sebelum menikah dulu mama pernah tanya Dia bilang begitu ketemu kamu di Amerika Seluruh cinta dan hidupnya hanya untuk kamu Tapi mama gak tanya Kenapa dia sebelumnya begitu susah sekali untuk kembali ke Indonesia Oh itu karena dia mau buka usaha supaya punya uang banyak Pada prinsipnya dia tidak mau memanfaatkan kekayaan suaminya Bagaimanapun juga punya suami kaya raya itu gede banget manfaatnya Lihat aja kayak Ami Kita harus belajar sama Ami Bagaimana caranya mendapatkan suami kaya raya Yang habis menikah langsung keliling dunia Belanja di mancanegara Memang gak sih sebenarnya resepnya tuh sangat sederhana Kita harus cari cowok yang kaya raya Jangan mau sekali-kali didekatin sama cowok yang tidak punya apa-apa Kecuali punya cinta Setuju gak? Gue setuju Cinta tuh gak bisa membiayai keliling dunia Dan cinta tuh gak bisa membeli rumah mewah Ngomong-ngomong soal rumah mewah Katanya lo dulu mau beli rumah deket real estate tempat gue Kapan lo mau lihat rumahnya? Iya sih gue udah bilang sama laki gue Tapi dia bilang katanya habis pulang dari bulan madu Sekalian dia mau beliin gue mobil Emangnya lo mau dibeli mobil apa? Gue mau minta dibeliin mobil cat eyes Wah cat eyes Mau dong Ya salah Secara fisik, kondisi kamu bagus Dan kamu boleh terus melanjutkan puasamu sampai maghrib Itu kalau kamu merasa kuat Saya yakin saya kuat Secara mental kamu belum bugar Kamu dokter jantung bukan dokter jiwa Kamu sepertinya masih belum ikhlas Arya menikah dengan Ami Kelihatannya saya tidak bisa menyembunyikan perasaan saya di hadapan kamu Saya sudah berusaha menerima kenyataan ini dengan ikhlas Menerima Ami dan menyukai Ami Tapi kelihatannya saya tidak mungkin bisa Saya jadi ingat ajaran orang tua dulu Katanya kalau kita belum bisa memiliki apa yang kita sukai Kita harus belajar menyukai apa yang kita miliki Memang saya sudah mencoba menerapkan falsafah ini dalam kehidupan Tapi saya belum berhasil Dan saya yakin saya tidak akan berhasil Setelah Arya menikah dengan Ami Ya Ami dan ibunya masuk keluarga saya dan menjadi milik saya Tapi belakangan ini setelah tahu belang Ami dan ibunya Bagaimana mungkin saya menyukai mereka Sadar atau tidak sadar Masih ada kecemburuan kecil kamu terhadap Ami Dulu Arya bisa menempahkan kamu setiap saat Lalu tiba-tiba dia menjadi milik orang lain Saya sama sekali tidak jemburu Bagi saya cucu dan cucu menantu sama saja Asalkan ya Asalkan pernikahan mereka berdasarkan pada cinta Bukan ambisi akan harta Itu mungkin hanya dugaan kamu saja Ya apa artinya baru saja menikah Ami sudah minta dibelikan rumah mewah Minta dibelikan mobil mewah Dan ini secara tersamar disampaikan kepada saya Dan saya merasakan ada suatu pemberasan halus terhadap diri saya Iqbal Perempuan yang menjadi istri cucu saya Hanya peduli pada kemewahan dan kesenangan dirinya sendiri Kamu jangan jadi terlalu perasa Kalau kamu biarkan pikiranmu dibebani oleh perasaanmu Itu akan berkebat buruk untuk kesehatanmu Dan sejak pernikahan mereka Saya lihat kondisi kamu semakin menurun Peduli setan dengan kesehatan saya Ami 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 Ada apa sih ya Kita berangkat lebih dulu ya Supaya bisa lebih lama di tempat opah Halo Halo Hai Ira Apa kabar kamu Sebentar ya Sahabat saya dari Amerika Gini aja Kamu duluan ke tempat opah Tapi kopersnya gak usah dibawain ya Soalnya nanti saya mau ambas cek lagi Siapa tau ada yang ketinggalan Oke Oke Jangan lama-lama Oke Halo Ira Kamu gimana sih kabarnya Udah lama sekali kita gak ketemu ya Iya Terus kapan kamu kembali Kemarin pak Saya harus memperpendek Kunjungan saya Karena pak Arya mau berangkat Saya harus jaga uang Dan ini data-data yang Bapak minta lewat telpon tadi Iya 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 Saya harus kembali ke kantor pak Untuk melengkapi data-datanya Supaya besok sebelum saya ke kantor Saya bisa langsung ke departemen Iya Baik pak Opa 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 gak apa-apa Emangnya kamu lihat Opa Apa-apa Saya berangkat malam ini Opa Mana istrimu Sebentar lagi dia datang Opa Opanya lagi sakit ya Gak apa-apa Opa Opa Kalau gitu sebentar saya panggilan dokter ya Ngapain kamu nelpon Takut saya terlambat ya Yuk kita berangkat Sebentar ya Ya selamat malam Om Iqbal ini Arya Loh Kamu belum berangkat Belum om Baru mau berangkat Oke Arya Selamat jalan ya Terima kasih om Maaf kalau saya mengganggu Om Opa keletangan sakit lagi om Oh iya Tolong dong om Om cepat kemari Oke oke Om segera ke sana ya Terima kasih banyak om Yuk kita pamit sama opa Tunggu sebentar Kita harus temanin opa sebentar aja Biar asli yang menemani opa Ntar kita terlambat loh Ami Opa sedang sakit Kita tunggu dokter Iqbal sampai datang Sebentar aja Ami Gimana kalau jalanannya macet Kita masih banyak punya waktu Om Ya Arya apa keluhan opa kamu Arya Om kan tau seperti biasa Opa tidak mau mengeluh Tapi saya bisa lihat Sepertinya dia menarasa sakit Om kan tau Opa gak pernah mau ngaku Kalau dia sakit Padahal tadi pagi waktu om periksa Kondisinya bagus Om langsung ke atas deh Periksa om Gimana sih Bisa-bisanya kita terlambat nih Ini kan udah mau boarding Tunggu dulu dong Biar dokter Iqbal teriksa opa dulu Opa kan lagi sakit Kita pintar kalau kita terlambat Gimana dong Kita gak bakalan terlambat Ami Sebentar ya Surya Sekarang tinggal pilih Mau masuk rumah sakit Atau istirahat total di rumah Saya tidak akan meninggalkan rumah ini Selama Saya merasa masih kuat Untuk berkelai sama kamu Surya Surya Saya tidak habis pikir Bahwa di usia seperti ini Kamu masih belum mau sadar juga Bahwa sikap keras kepalamu itu Bisa sangat merugikan kesehatan dirimu sendiri Oke Saya jalan dulu ya Om Gimana kondisi opa? Kondisinya menurun Dan kalau pengawasannya kurang ketat Kondisi itu akan semakin cepat menurun Kenapa opa gak dibawa ke rumah sakit aja om? Opa tidak pernah mau dirawat di rumah sakit Ami Saya sarankan kalian menunda keberangkatan Setelah kondisinya pulih Kalian boleh berpergian Tapi tolong usahakan Jangan terlalu jauh Dan tidak terlalu lama Om permisi dulu ya Sebentar ya Saya hantar om Iqbal Gimana kalau kita minta perawat untuk menjaga opa kamu? Ami Keliatannya malam ini kita harus tidur disini untuk menemani opa Apa? Ini gak masuk akal Saya sudah merencanakan banyak hal dalam perjalanan kita Lu Kok malah ngeyel toh? Ya tapi kan kita bisa pergi setelah opa betul-betul sehat Sebentar ya Saya mau lihat opa ke atas Cora 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 Bisa memberi opa semangat untuk cepat sembuh kembali. Tapi sekarang saya sudah tidak punya keberanian untuk mengintah bantuan Dewi. Amin. Saya tahu kamu kecewa. Saya juga kecewa. Ini bukan soal kekecewaan, tapi ini soal harga diri. Saya kan sudah bilang sama teman-teman saya kita berangkat malam ini. Tapi tiba-tiba kamu membatalkan semuanya. Ternyata bulan madu kita hanya berakhir di rumah ini. Amin, kamu itu gimana sih? Saya kan sudah bilang Om Iqbal minta saya untuk menunda keberangkatan. Supaya saya bisa menunggui opa dan melihat perkembangan opa. Ini pasti sandiwara. Tadi dokter bilang, waktu pagi opa kamu masih sehat. Saya yakin, pasti barusan opa kamu menyuruh sama dokter Iqbal supaya kamu tidak jadi berangkat dan menginap di sini. Ini bukan sandiwara. Lalu, kamu memaksa saya untuk bekerja sama kamu? Hah? Kalau kamu bicaranya seperti ini, berarti kamu belum kenal siapa dan bagaimana opa? Saya tahu siapa opa kamu. Dan apa sikap opa kamu terhadap saya? Apa maksud kamu? Opa kamu tidak rela kamu kawain sama saya. Itulah sikap opa kamu terhadap saya. Sekali lagi kamu salah dalam menilai opa. Opa sudah menerima kamu sepenuhnya menjadi istri saya, Amin. Sekarang opa memang sedang sakit. Kamu tahu nggak? Kondisi opa memang sudah menurun semenjak kita mempersiapkan pernikahan. Opa tidak mau berterus terang kalau dia sakit. Cuma dokter Iqbal yang tahu. Kamu pikir saya anak kecil yang bisa kamu puji dengan kebohongan? Mau ke mana kamu? Apa urusannya sama kamu? Silahkan berbulan madu sama opa kamu. PEMBICARA 1 selamat menikmati siapa sih malam-malam begini dateng loh kamu belum berangkat kenapa karena area lebih membeli kakeknya yang rewa dan cengeng itu daripada saya ma kamu habis berantem dengan opa surya ya saya ribut sama area kakeknya pura-pura sakit terus akhirnya kita gak jadi berangkat ma kok lucu ini sama sekali gak lucu ma dan mama jangan kaget dalam perjalanan kemari saya sudah memutuskan untuk minta cerai cerai ami sorry ma saya sudah muak ami ami eh area aja masuk kita belum jadi berangkat ma iya ami sudah bicara sama mama ma ami itu salah mengerti opa itu memang lagi iya mama percaya kalau opa kamu sakit gak usah dipermasalahkan kalau saja mama tahu sebelumnya bawa opa kamu sakit pasti mama juga akan melarang kalian untuk berangkat terima kasih ma ma tolong bantu jelaskan masalah ini kepada ami ya dia masih marah karena kecewa tapi mama akan jelaskan sama dia dia memang sangat sulit untuk menerima kekecewaan karena pengalaman pahit pada masa kecilnya tapi pasti mama akan bicara sama dia sekarang area pulang dulu dan temani opa kamu dan gak usah mikirkan ami dan pasti besok dia sudah tenang lagi terima kasih ma iya sampaikan salam mama buat opa kamu mama doakan semoga opa cepat sembuh terima kasih saya permisi dulu ma saya bukannya mendoakan opanya supaya cepat sembuh tapi mendoakan opanya supaya cepat geng ini barusan area datang nyanyi barusan area datang Saya tahu, Ma. Terima kasih. Mama sudah menyuruh dia pergi. Tapi Mama jangan sekali-kali memujuk saya untuk balik lagi sama dia. Kemarahan kamu bisa menghacurkan masa depan kamu, tahu? Masa depan saya. Masa depan saya tidak terletak di kaki kakek tua yang keras kepala itu. Saya yakin, Ma. Saya bisa mendapatkan laki-laki lain yang tidak tunduk sama kakeknya seperti Arya itu. Coba kamu pikirkan dengan tenang. Mana yang lebih menguntungkan? Kalau kamu pertimbangkan dari segi waktu dan perasaan, kamu tinggal pilih tetap dengan Arya sambil menunggu kakeknya yang penyakitan itu mati. Atau kamu mau mulai dari nol lagi dengan memilih pria lain yang tentunya bisa menjadi pewaris tunggal yang hartanya banyak seperti Arya itu. Coba kamu pertimbangkan. Apa lagi mikirkan? Apa sih? Opa tidak memikirkan apa-apa. Opa cuma merasakan ada dua hal yang saling bertentangan. Satu sisi. Opa merasa bahagia. Kamu masih tetap memperhatikan Opa. Lalu sisi yang satunya lagi? Opa merasa bersalah. Karena sakitnya Opa menghambat keberdekian bulan madu kalian. Berbulan madu bukanlah hal yang paling utama bagi kami, Opa. Yang penting bagi saya, kamu segera mati dan tidak lagi merusak semua rencana hidup saya. Yang paling penting bagi kami adalah kesehatan Opa. Mama juga titip salam dan tetap berdoa untuk kesehatan Opa. Terima kasih. Dia kira dia bisa menutupi kebohongannya dengan bunga murahan ini. Dia tidak mengira Asih mendengar keributannya dengan Arya tadi malam. Dan menceritakan semuanya sama saya. Ini adalah salah satu bentuk doa keselamatan bagi Opa. Dan mengurangi kesalahan Opa terhadap kalian. Ember. Pujian kamu tidak mengurangi rasa benci saya. Doa saya sama Mama tentang kamu bukan mengharapkan kamu sehat. Tapi mengharapkan kamu segera cabut dari dunia ini. Kalau sejak awal saya tahu kesehatan Opa terganggu, Pasti saya akan menolak ajakan Arya untuk berbulan madu. Tapi sekarang Opa tidak perlu merasa bersalah ya. Apa? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton Tapi rasa bersalah itu tetap mengganggu perasaan saya Kalau saja waktu itu saya gak bicara sama kamu Tentang perempuan yang waktu itu minta uang sama pak kamu Mungkin papan kamu masih hidup sampai sekarang Bagaimanapun juga saya berterima kasih sama kamu Kalau saja kamu tidak melihat rosa yang memeras uang papa Mungkin sampai sekarang saya gak tahu Saya hidup satu atap sama anak yang merampas hasil kena papa saya Iya tapi kamu harus tetap bergerak cepat Kalau enggak dia tetap bisa mengambil warisan papa kamu Saya akan buktikan segera Buat itu semua akan menjadi milik kita Sampai jumpa Mama Ini Dewi bikinin susu panas buat mama Supaya nanti mama tidurnya bisa pulas Terima kasih Dewi Mama lagi ngelamunin apa sih? Kok tadi Dewi panggil mama jadi kaget? Menurut papamu Kamu dan raja punya hak yang sama atas perusahaan papa Sekarang raja sudah dipecat Jadi sudah sepantasnya kamu yang menggantikan raja Sebaiknya kamu mempersiapkan diri Untuk meneruskan usaha papa Mah Dewi kan masih sangat buta tentang perusahaan papa Dan Dewi juga gak bisa begitu aja menggantikan posisi raja Sudah lama Biar raja-raja kembali kerja disitu Dan dia bisa mempersiapkan diri untuk menggantikan posisi papa Mama tidak ingin anak mama yang istrinya seraka itu menguasai perusahaan papa Raja dulu juga mulai dari nol Mama yakin kamu akan lebih cepat belajar Karena otak kamu lebih cemerlang Dan pendidikan kamu lebih tinggi daripada raja Mah Raja kan sekarang ini masih sangat emosional Kalau kita mulai ungkit-ungkit lagi soal perusahaan Bisa jadi ribut besar mah Mama kan tahu sifat dia Lagi pula mah Keributan kita ini bisa Mengganggu ketenangan arwah papa di alamnya nanti Sekarang mama mesti minum ya Sebelum susunya dingin Mama dan papa dulu pernah bingung Kami bingung Kamu ini manusia Atau malekat yang diutus Tuhan untuk menjadi manusia Ma Dari manapun Dewi Bagi Dewi Dewi adalah anak mama Dan anak papa Halo Dewi Raja Kamu ada di mana? Saya ngamu basi-basi Kamu mesti ingat janji kamu Waktu kamu datang minta saya untuk melihat papa Masih Dan aku akan tetap memenuhi janjiku Kalau bisa sekarang kamu kesini aja Sekalian ketemu sama mama Sejak papa meninggal Dan kamu pergi dari sini Mama kesepian Itu urusan belakangan Sekarang kamu kesini Saya disiapkan surat bermaterai yang harus kamu tanda tangani Saya tunggu sekarang Mbak akan segera kesana Bagus Raja Raja Ya Tua Tolong tunjukkan jalan yang benar pada Raja Dia sekarang begitu mementingkan harta daripada ketemu dengan ibunya yang kemalangan Raja bilang apa barusan? Gak ada papa ma Gak ada papa Dia cuma tanya gimana keadaan mama Lalu kenapa dia menyuruh kamu kesana? Kalau ada waktu saya disuruh mampir kesana ma Kamu pikir mama percaya? Manusia yang telah buta mata hatinya karena keserakahannya pada harta Manusia yang karena keserakahannya telah kehilangan semua nilai atas kebaikan Yang telah dia terima dari mama Dari almarhum papa dan dari kamu Lalu tiba-tiba menyuruh kamu datang kesana Pasti dia punya maksud jahat Mama ingin kamu bicara terus terang sama mama Jangan coba-coba bohongi mama Karena kamu tidak punya bakat untuk jadi pembohong Pandang mata mama Dan bersumpah demi Tuhan Bahwa kamu bicara jujur sama mama Kalau kamu tidak berani bersumpah Berarti kamu bohong Sandra Saya tidak mau obrol sumpah Kalau dia tidak kesini Saya berjanji Kamu minta apa saja akan saya tepati Kamu segitu yakin ya? Dia akan datang kesini setelah kamu telepon Saya kena betul wataknya Dia selalu tepati janji Sandinya dia bukan anak pungut Dan tidak menyita seluruh kesayang mama dan papa Sampai-sampai istri saya menjadi asing di rumah itu Saya tidak akan membenci dia seperti sekarang ini Dasar perempuan gak tahu diri Sejak awal papa dan mama memang sudah tidak suka sama perempuan itu Tapi kamu terus-terusan membela dia Dan sekarang begini balasannya dari dia Mama Mama tidak mengira perempuan gak tahu diri itu bisa mempengaruhi otak raja sampai rusak begini Sampai raja tega memanfaatkan kematian dan pemakaman ayahnya sendiri Ayo untuk mengangkani hakta warisannya Ma Ma Mama jangan emosional begini dong ma Dewi tidak memerlukan warisan ma Dewi bisa kerja Dewi bisa cari uang untuk mencukupi kebutuhan kita berdua Yang paling penting buat Dewi Dewi bisa terus bersama mama Anak kandung mama, darah daging mama Bisa membelakangi mama hanya demi harta Mama keberatan kalau mengizinkan kamu pergi ke sana hanya untuk menandatangani surat yang dia inginkan Ma Dewi tetap harus tanda tangani surat itu Dewi udah janji Dan janji itu adalah hutang yang harus dibayar Kamu tidak wajib memenuhi janji pada anak dulul harka yang moralnya sudah dihancurkan oleh ambisi yang untuk menguasai harta Ma Jangan coba-coba membujuk mama untuk mengizinkan kamu pergi ke sana Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits Dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan